Oke teman-teman ini saat ini kita berada di lokasi pembibitan milik anggota teman-teman ini Lama sudah tidak jalan-jalan ke sini Memang teman-teman untuk di lokasi pembibitan anggota ini kebetulan beliau ini sedang memupuk bibitnya Memang di lokasi ini banyak sekali varietas yang disemai Tentu semuanya adalah bibit unggul Semuanya berasal dari Balai Benih Tapi ada satu jenis teman-teman yang saya mau tunjukkan Memang satu jenis ini yang saya mau tunjukkan ini Memang dari sisi harga Bibit inilah yang paling mahal yang berada di lokasi ini Yang tentunya juga kalau yang saya tahu Memang bibit ini inilah yang paling mahal di Indonesia Untuk keluaran Balai Benih yang ada di Indonesia yang ada di negara kita teman-teman Nanti kita akan coba langsung ke blok sana Di sana tempat lokasi pembibitannya Saya akan tunjukkan bagaimana penampakan bibitnya Varietas apa dari Balai Benih apa Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini mungkin ada sedikit Keuntungan atau sedikit manfaat untuk kita semua Sebuah yang hal kecil mudah-mudahan bisa besar nanti kalau kita tahu Berbagai macam jenis bibit di Indonesia Oke sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam tandan berduri Salam perintah semua kepada seluruh petani sawit Indonesia Semoga kita selalu diberikan kesehatan juga Mudah-mudahan diberikan rezeki berapa kelapa sawit yang berbuah melimpa Amin Oke teman-teman kita langsung menuju ke blok yang bibit yang saya maksud yang paling mahal itu Oke Kita sambil jalan-jalan aja teman-teman lihat juga bibitnya Banyak teman-teman ini mungkin ada puluhan ribu bibitnya disini Karena beliau mempunyai lahan yang dua sekali jadi membutuhkan bibit juga yang besar Ini jenis lain teman-teman itu juga jenis lain nanti saya akan coba jalan-jalan kesama beliau Langsung kita tunjukkan parietas apa parietas apa Tapi yang saya mau tunjukkan ini parietas yang paling mahal teman-teman Yang ada di sebelah sana Nah ini mungkin sedikit informasi yang mungkin bisa berguna Kalau teman-teman mungkin mau tahu atau mau cari bibit yang paling mahal Nah ini saya akan tunjukkan Di sana tempat Di paling ujung dia lokasinya teman-teman Di sebelah sana Ini lokasinya banyak teman-teman Ini bibitnya sudah ini Sudah dipangkas-pangkas karena sudah Tua umurnya teman-teman Banyak jenis ini Sudah sebagian ditanam juga ini juga baru nih Kesana kita Yang paling mahal teman-teman Yang paling sultan Itu sudah sana tempatnya Ya sedikit lagi teman-teman kita sampai ke lokasinya Ke bloknya Nah ini teman-teman yang saya maksud Ini yang saya maksud Yang ini Ini sudah umurnya sudah di atas satu tahun teman-teman Ini sudah sangat tua sekali Karena beliau belum sempat menanam di lahan Ini adalah varietas perdan selek teman-teman Varietas perdan selek dari PT Timbang Delhi Indonesia Untuk harga per bijinya atau per butirnya Ini harganya adalah dua dolar Ada teman-teman yang saya kemarin belikan di Kalbar Anggota itu pesan 300 butir Harganya itu per Satu butir itu harganya 31 ribuan Karena dolar sekarang ini naik ternyata Rupiah ini melemah Sekitar 15 ribuan satu dolar sudah sekarang Jadi sekitar 31 ribu per butir ini teman-teman bibitnya Varietas perdan selek nanti bulan 12 Dua tahun sudah Ini sudah tua sekali Ini sangat layak sudah untuk ditanam ini Sebenarnya tapi Beliau belum menyiapkan lahannya untuk ditanami ini Mau ditanami di lahan yang dekat saja Karena lahan yang jauh sudah ditanami di sana Sepertinya sebagian Nah ini teman-teman Ini adalah varietas perdan selek Dari PT Timbang Delhi Indonesia Mungkin ada yang sudah Mungkin sudah pernah Membeli atau sudah mungkin baru mau menanyakan harganya Ini kalau di Balai Benih Ini harganya 2 dolar Kalau kita tergantung dari konversi ke rupiah Kalau rupiah sekarang 15 ribuan Bisa 30 ribuan Tapi sekarang ini melemah rupiah Itu sekitar 31 ribu per butirnya Karena sekarang 15.600an sekarang Untuk harga dolar teman-teman Memang teman-teman bibit ini mengapa Mahal karena memang Ini adalah bibit yang sudah indukannya klon Atau semi klon juga Semi klonal juga indukannya Kalau kita baca di sertifikat benihnya Untuk yang Apa namanya Perdan selek ini juga termasuk bibit yang keturunan dari semi klon Nah kalau kita teman-teman melihat Kalau untuk yang di Perdan Biosign ini ada 2 varietas Ada perdan V80 Yang agak murah sedikit Adiknya dari perdan selek ini Kalau untuk perdan V80 harganya itu Dibalai 10 ribu per butir Nah tapi kalau yang ini Perdan selek itu harganya 2 dolar per butir Memang teman-teman Sangat jauh sekali perbedaannya Karena apa Kalau untuk V80 Itu masih menggunakan sistem konvensional Atau masih menggunakan Bukan menggunakan klon Untuk indukannya Tapi kalau yang Perdan selek ini Ini sudah sistem klon indukannya Jadi indukannya sudah klon teman-teman Atau semi klon Mungkin teman-teman ada yang sudah menyemai bibit ini Silahkan komen di kolom komentar Terus terang Kalau saya pribadi Saya juga belum ada bibit ini Mudah-mudahan ada rejeki Saya juga akan coba membeli bibit ini Untuk varietas perdan selek Kalau di tempat kami teman-teman Untuk bibit perdan selek Memang belum ada yang produksi Belum ada kelihatan Langsung kita lihat Buahnya di lapangan Tapi kalau kita lihat Dari deskripsi Varietasnya Memang varietas ini sangat istimewa Teman-teman Makanya bibitnya mahal sekali Ini Teman-teman kemarin Beliau ini pesan Sekitar 200 butir Tidak tahu ini yang lolos seleksi Berapa butir sudah ini Yang akan dilakukan penanaman Ini batasnya Perdan selek ini Perdan selek dari PT Timbang Delhi Indonesia Sangat ngeri teman-teman ini Bibit ini sangat mahal Sekali Kalau kita teman-teman mungkin Yang Biasa membeli yang Harga-harga normal Tapi kalau yang ini memang Harga-harga Sangat lumayan Menguras kantong Perdan selek ini Perdan selek ini Perdan selek dari PT Timbang Delhi Indonesia Memang teman-teman Kalau kita lihat Di deskripsi varietasnya Untuk varietas Perdan selek ini Di usia 24 bulan BJR Atau berat Janjang rata-rata Sudah bisa menembus 8 kilo Ini luar biasa Varietas ini Karena buahnya Besar-besar memang Teman-teman Memang di desain Bibit ini Buahnya besar-besar Supaya memudahkan Pemanen Untuk Melakukan Pemanenan Karena buahnya besar-besar Jadi enak kita Melakukan pemanenan Nah ini Salah satu Keunggulan Yang diangkat Dari perdan selek ini Karena buahnya Gede-gede Di usia 24 bulan Atau 2 tahun Pas BJR nya sudah bisa Naik 8 kilo Teman-teman Ini sangat luar biasa Sekali Apalagi kalau sudah Di atas 3 tahun Di atas 5 tahun Bagaimana BJR nya Mudah-mudahan Kita bisa sama-sama Mendapatkan Bibit unggul Perdan selek Kita berdoa Mudah-mudahan Kita diberikan Kesehatan Dimudahkan Diberikan Rezeki Mudah-mudahan Kita bisa menanam Bibit unggul Sesuai dengan Keinginan kita Mudah-mudahan Kita bisa menanam Juga Perdan selek PT Timbang dari Indonesia Balai Benihnya Terima kasih Terima kasih